Oke guys, kembali lagi di channel Boye Yee Yee What's up bro, kali ini kita akan mengupload lokasi Brunei di malam hari Suasana Ramadan ya, apa keseruannya di dalam video ini, kasih telah mencetakkan sekidang Oke guys, sekarang kita sudah di jalan guys ya Kita di jalan, lihat suasana malam hari di bulan Ramadan Brunei Darussalam ya Di sini saya jalan kaki, karena saya mau menunggu temen juga, yang mau jemput saya Suasananya ramai Gila guys, ramai guys Oke Kita menunjuk di mal Wahoo Tanjung Gunur Kalau Indonesia Mall ya, kalau di Indonesia Mall, kalau di Indonesia Mall, kalau di sini ini namanya Gedung Wahoo Gedung Wahoo ini, Wahoo ini banyak cabangnya, kalau di Brunei ini banyak lah Kita lagi di jalan lupa, ramai suasana ramadhan ini ramai di Brunei Darussalam Terlihat Sorry saya ambil dari luar Soalnya kalau kita masuk ke dalam, dilarang video, ngambil video di dalam guys ya Guys, di video ini saya ditemani sama temen saya, Aris juga namanya ya Saya juga Aris juga Kami sudah jalan-jalan malam di Brunei Darussalam Melihat situasi atau pemandangan yang menarik Sebelum ramai di sini ya Ramai banyak kendaraan Kalau di sini sih ada motor, sepeda motor itu roda 2 nggak ada Ada sih ada, tapi jarang lah Hanya-hanya umur orang kaya yang punya sepeda motor Pasal kan di Brunei, kendaraannya itu kebanyakan mobil Tapi kalau orang Brunei cakap, orang Brunei ngomong, itu namanya kereta ya Jadi apa saja kesempatan video ini, jangan sampai di skip Oke kita sambung lagi nanti, bye-bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mau yang model kayak mana ya bentuknya Oh ya yang penting ya bisa dibuat ini Bisa dibuat kalau kedinginan bisa hangat Kehujanan bisa kering Mau cari yang usia berapa mas? Kalau ada yang daun-daun muda Jangan daun-daun kering Kalau daun yang mulit jangan Kalau soal masa sih saya nggak ini Ya kita nggak bisa, nggak biasa makan di luar terus Yang penting kalau lagi mau gitu bisa dibawa gitu Seminggu dua kali kan, tiga kali kan Nah itu Tidak gitu Tadi kalau dapet lo selalu udah sampai Aku pikirkan kan teribu ini Ya nggak tahu sih Dua kali juga gitu Itu dua kali Yang itu hari dua orang saja Iya Jangan pikiran lagi indah beres itu Ya lain kali nanti ditanya lah Mana dulu? Kalau sudah mau lampu merah jangan lupa mas Oh iya ingat Lurus-lurus Apa ada yang mau ya tadi disana? Sering melok situ Lampak apa gitu Saya pernah bawa orang anwas Bawa penumpang tak diinginkan Maksudnya? Hampir mahrif Sini di istana Habis istana ke sini Ada kuburan dua itu Hampir mahrif Nah saya video call sama kawan Di depan istana itu kawan video call saya Kawan itu memang orangnya memang jujur Nggak pernah bohong Nggak pernah apa Nggak pernah main-main lah Nggak pernah gurau Sekalinya Mas lagi video call gini saya kan Dia tanya Wah dapat penumpang cantik Nggak ini katanya Nggak bilang-bilang gitu kawan Matamu sewek ini kosong aku bilang gitu Mana ada ini aku mau balik rumah Eh yang benar katanya itu di belakang kamu Sumpah demi Allah lillahi ta'ala Lalu kuduk aku langsung berdiri mas Pas aku Aku nggak berani noleh sampai Sampai nggak berani noleh Terus dia bilang katanya Coba kalau nggak bisa lihat di belakang kamu Demi Allah Demi Rasul Kata dia Aku lihat disini Tidak ada disini Mas aku toleh begini nggak ada beneran Udah Ampun aku bilang Terus aku tutup mas Terus sampai Malamnya aku telepon dia Kamu bener nggak Aku bilang gitu Ya Thomas Kapan saya bergurau sama Sampean Kata dia Kapan saya bergurau sama Sampean Itu kapan Katanya dia Masa di Brunei ada hantu Doyan nggak tahu Aku bilang gitu Oh berarti Sampean kosong gitu Iya nggak ada Ngosong Cuma dia kawan saya itu Yang nampak waktu video call Hampir maghrib Saya ingat banget Sampai di lampu merah telana itu Aku toleh begini Nggak ada Mungkin dia takut sama Sampean Kata dia Kata dia Ditoleh nggak ada Cantik katanya Pake jilbab Waaah Kalau aku tahu Aku minta nomoran Aku bilang Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax